Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Hari ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 219 sampai 221. Nah, ini dia terjemahannya. Bekerjalah dalam kelompok, pelajari kelimat-kelimat di dalam bentuk pasif pois, bentuk pasif secara seksama. Dan kamu akan melihat bahwa kelimat-kelimat pasif tersebut kebanyakan atau biasanya digunakan untuk tujuan berikut ini. Yang satu, untuk menyatakan identitas sebuah objek, untuk menyatakan material yang membuat sebuah objek, objek-objek tersebut, apa-apa saja materinya. Yang ketiga, untuk menyatakan fungsi dari sebuah objek. Yang keempat, untuk menyatakan apa yang terjadi ke apa yang terjadi terhadap objek tersebut. Ambillah kelimat-kelimat dalam bentuk pasif dari masing-masing teks ke tabel yang benar. Jadi, tugasnya sekarang, ini ada tabel. Nah, kita cari kalimat yang menyatakan identitas. Masukkan ke tabel ini. Kemudian, kalimat yang menyatakan material apa saja yang membuat sebuah objek. Masukkan ke sini. Terus, yang menyatakan fungsi dari objek-objek itu. Masukkan ke sini. Lantas, juga apakah yang terjadi terhadap objek tersebut. Nah, objek yang kita cari ini. Dan tentukan judulnya di mana. Seperti contoh. Nah, ini contohnya. They are called oars. Nah, ini yang menyatakan identitas. Dan terdapat pada teks yang berjudul ROK. Nah, bebatuan. Nah, kita lihat. Tulis tangan pekerjaan kamu itu dari selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui masing-masing dari kata-katanya. Dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika kamu menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan kemus. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini dia. Nah, kalimatnya. Sudah saya buatkan tabelnya ya. Kita kerjakan bersama-sama. Sentences in the passive voice. Nah, yang pertama tentu oars. Nah, kita salin. Itu di ROK. Nah, terus. Yang menyatakan identitas ya. Nah, lanjut ke atas. Di ROK masih ada lagi kah? Yang menyatakan identitas? Ternyata tidak. Lanjut ke... Yang menyatakan di fabrik ada? Tentang identitas? Tidak ada. Yang kedua, lanjut ke ayam. Nah, menyatakan identitas. Nah, ini. Female chicken disebut Cockroach. Female chicken. Oh ya. Male chicken ya. Ini juga female. Female chicken. Kalau male-nya. Nah, ini dia. Nah, ini satu di chicken. Ya. Lanjut. Nah, ini dia. Female chicken-nya lagi. Disebut Hens. Lanjut. Masih ada kah di chicken? Tidak ada lagi. Cow and bulls. Ya. Ada. Nah, ini dia. Yang kok, kok itu ada. Nah. Nah, ini dia. Cow, ya. Dan ini satu lagi. Di cow and bull. Terus, masih ada lagi kah? Masih sepertinya. Nah, ini dia. Diary cows. Ya. Nah, cow and bull. Nah, itu yang identitas. Berikut yang mana lagi? Ya. State object ya. Tunggu. To state object. Objek. Nah, kebetulan ini cuma satu ya. Di fabric. Untuk menyatakan objek. Cuman itu saja. Tidak ada yang lain. Terus, ya. Yang menyatakan. Ini tambah satu lah ya. Satu di atas. Ya. To state. The function. Of the object. Ya. Ya. Mbak fabric. Ya. Di fabric. Ya. Fungsinya. Fungsi. Dari sebuah. Objek. Nah, yang mana lagi? Menyatakan fungsi. Dari fabric. Udah. Tidak ada nampaknya ya. Fungsinya juga di sini. Di chicken juga tidak ada. Hmm. Terus. Di cow and bull. Nah. They are in money part. Ini dia. Ini dia. Fungsinya. Fungsi lain dari sapi. Ya. Ini. Fungsi lain dari sapi. Untuk menarik bajak ya. Nah. Lanjut. Tidak ada lagi kelihatannya. Cuman. Dua ya. Kemudian. Kita tambah sedikit ya. Ke bawah. Jangan-jangan takut nanti. To state what happen. To the object. Ini. Some rocks ya. Apa yang kejadian. Pada. Bebatuan. Sudah di rock. Judul rock ya. Nah. Ini terjadi. Squash. Squash together. Lanjut. Masih adakah. Di fabrik. Apa yang terjadi. Apakah ada. Tidak ada. Lanjut. Di chicken. Apa yang terjadi. Di chicken. Ini di satu dia. Chicken. Ya. Nah. Di kandangkan ya. Ayam. Di chicken ya. Terus. Apa yang lagi yang terjadi. Di chicken ini masih ada. Nah. Ini dia. In the ground. Ya. They will also pack. Grain. Ya. Di chicken. Di chicken juga. Masih lah. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Oh ya. Ini satu lagi. Hens. Di ambil. Untuk. Daging. Dan. Telurnya. Ya. Lanjut. Apakah masih ada lagi. Tidak. Abis. Lanjut ke. Cow. And bull. Nah. Masih ada. Ada yang menyatakan fungsi. Atau apa yang terjadi. Nah. Yang kejadiannya adalah. Nah. Ini dia. Untuk. Milknya ya. Nah. Ini kejadian. Yang kejadian terhadap. Si. Sapi ya. Lanjut. Apalah. Apa masih ada lagi. Nah. Ini lagi. Satu lagi. Ya. Di sapi. Di. Sapi yang betina. Menjadi. Sapi perahan ya. Nah. Cow. And bull. Masih ada lagi. Apa yang terjadi. Nah. Ini. Kejadiannya adalah. Dua kali sehari. Mereka dibawa. Dari kandang. Ya. Untuk. Diambil susunya. Nah. Dico. And bull. Masih ada lagi. Clever animal. Bukan kejadian ya. Spesial machine. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini bukan kejadian. Ya. Fungsi ini. Nah. Itulah. Hasil terjemahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.